Ketika dikatakan bahwa pasal yang dilanggar itu terkait dengan kode etik itu tentang bertemu atau menggunakan kewenangannya itu adalah mengadopsi dari pasal 36 Undang-Undang KPK, baik yang Undang-Undang tahun awal itu yang Undang-Undang KPK yang lama maupun yang baru, karena revisi Undang-Undang KPK tidak menghapuskan pasal 36 itu. Jadi otomatis ini sebenarnya kategorinya melanggar ketentuan melakukan komunikasi, melakukan kontak baik langsung tidak langsung dengan pihak tersangka atau pihak lainnya yang tanda kutip menjadi pasiennya KPK gitu. Jadi inilah yang menjadi dasar, kalau ini kan beda dengan misalnya pelanggaran berat yang lainnya gitu yang bukan mengadopsi dari pasal yang dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, pasal 36. Jadi rasanya kalau cuman gaji itu tidak nyambung, ini Joko Sembung bawa golok gitu kira-kira. Mas Boyamin, jadi menurut Anda sebetulnya ada unsur pidana yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli? Ya kan jelas, Hakim Dewan Pengawas tadi mengatakan pasal yang dilanggar ini tentang fakta integritas yang pasal berapa saya gak apal itu, itu mengadopsi dari pasal 36. Pasal 36 undang-undang KPK itu barang siapa pimpinan KPK yang melakukan kontak langsung baik langsung dengan alasan apapun, kemudian dirumuskan lagi sebagai sebuah tindak pidana dan hukumannya 5 tahun di pasal 65. Jadi di pasal paling ketentuan pidananya begitu. Jadi ini ya otomatis menurut saya mengandung unsur pelanggaran tindak pidana. Nah, kalau bicara Asia Surah juga tidak bersalah memang dugaan, tapi Dewan Pengawas mengatakan secara tegas begitu dalam putusannya bahwa ini adalah mengadopsi pasal 36. 36 itu ketentuannya adalah dilarang melakukan kontak langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun. Dan kemudian sanksinya dalam perkara pasal 36 itu pasal 65, ancaman hukumannya 5 tahun. Terima kasih telah menonton!